Ada seorang perempuan, pakaiannya luar biasa, di hari pernikahan ya Pak, dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa, ya kemudian dia dimikap. Begitu mau diperkenalkan, Adan Isya berkumandang, ibunya datang, nah ayo kita keluar, kata anak, ya ma, tiba panggilan Allah, tidak habis sholat. Kata ibunya itu bisa diakhirkan, kamu sudah menunggu. Kata anak, ya ma, izinkan saya sholat dulu, kata ya. Kalau kamu sholat, itu mikapnya bisa habis lagi. Kata anaknya, ma, izinkan saya memenuhi ketahuan kepada Allah. Ibunya marah keluar mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Masya Allah, kemudian dia wudu, ya mikapnya kemudian luntur. Dima Allah saya katakan, nikpat sekali sholatnya, khusyuk, bayi, perukuk, begitu sujud, langsung, saking tenangnya gak bangun-bangun. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi pengantin bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia berdanda dengan mikap dunia, kata Allah melunturkan semua itu, karena kamu akan pulang menjadi bidadari akhirat. Jadikan mikap akhirat sebagai mikapmu, ganti dengan wudu. Kita gak tahu kapan kita pulang. Al-Fatihah.